Intro Anda ingat bahwa pada episode sebelumnya kita telah membahas yang namanya callback Pada episode ini kita akan merubah callback ini menjadi yang namanya promise Nah sebenarnya konsepnya sama seperti yang saya bilang pada episode sebelumnya Hanya saja penulisannya beda Yang pertama coba dulu kita komen dulu yang ini Nah disini saya akan panggil dulu function yang kita buat tadi itu untuk menampilkan usernya disini Function atau const get users Dan kita masukkan disini seperti ini saja Hilangkan aja ini errornya kemudian tinggalkan aja set timeoutnya Ini juga hilangkan Ya kira-kira seperti itu Nah kemudian Anda pasti tahu kalau misalnya kita buat disini get users dia akan muncul setelah 1 detik Nah sekarang kita ingin membuat usernya tapi tidak menggunakan teknik callback seperti ini Melainkan adalah menggunakan sistem yang namanya promise So kita buat disini const create user Ya basicnya sebenarnya sama yang kita lakukan Cuman bedanya Sekarang kita disini return yang pertama kali itu adalah new promise Ya ini mengandung dua parameter Ya jika Anda tidak tahu itu yang pertama itulah resolve Dan kedua itu adalah reject Nah ketika misalnya sudah berhasil maka dia akan panggil resolve ini Ketika misalnya tidak berhasil dia akan reject Kira-kira seperti itulah Kemudian disini saya akan buat set timeout kembali Dan pastinya disini kita buat juga 2 detik misalnya Kemudian disini kita akan melakukan pembuatan usernya Kira-kira seperti itulah Ya user push user Nah coba dulu kita buat disini satu variable Let error equals to false misalnya Kemudian disini kita bisa buat conditional If not error Kemudian kita akan resolve disini dia Resolve Kemudian jika misalnya error Kita akan panggil disini itu adalah reject Bisa dengan masukkan disini langsung message Seperti misalnya something Ya something went wrong Seperti itu kira-kira Ups seperti ada typo disini Perhatikan saya akan copy dulu kesini Ya Nah kemudian disini kita akan melakukan yang namanya create user Sama seperti yang tadi Bedanya kita tidak akan menggunakan yang namanya callback disini Disini saya akan melakukan Alex misalnya Nah tadinya kan kita phasing yang namanya callback disini Ya kan Nah sekarang tidak Kita ada disini yang namanya then Nah ketika misalnya sudah berhasil atau tidak ada error Maka apa yang dilakukannya adalah panggil si get user ini Ya Kenapa saya buat disini ke dalam Apa namanya ini Function Hanya karena biar supaya kita bisa panggil dengan cara seperti ini saja Ya Kalau yang tadi kan kita langsung directly Sebenarnya kita pertama juga seperti itu Cuman kedua saya ajarkan seperti ini Nah kita seperti ini saya sudah cukup sebenarnya Jadi ketika misalnya anda mau seperti yang tadi Juga tidak ada masalah sama sekali Jadi anda masih bisa seperti ini juga ya Menggunakan a row Terus anda buat disini Set timeout console.user Kira-kira seperti itulah Ya coba kita lakukan aja langsung Console.users Tapi yang pastinya Dia akan keluar setelah set timeout Sekitar 2 detik lah 1 detik lah Ya sama seperti yang di atas Ya Alright sekarang coba kita refresh Nah kira-kira Sudah jelas ya Bahwa ketika misalnya tidak ada error Dia akan resolve Yaitu adalah dia akan menampilkan Semua user yang telah kita punya Atau setelah di pushnya Apa yang terjadi Kira-kira seperti itulah Nah Kemudian Bagaimana cara kita menampilkan error ini Coba dulu kita buat disini Errornya true Ya karena disini basicnya Jika tidak error Yang tadi kan False disini Maka ini yang muncul adalah resolve Nah coba dulu kita buat errornya true Sehingga kita refresh Maka disini yang terjadilah error Something went wrong Tapi jelasnya Errornya ini kan Terlihat jelek Mungkin bisa jadi Anda ingin memberitahu pada user Bahwa ketika error Tampilkan alert Atau semacamnya lah Nah Oleh karena itu Anda bisa buat itu Setelah Dan Ini ada dan Kemudian disini kita bisa buat Satu lagi Yaitu adalah catch Nah catch ini Anda bisa buat Apapun yang Anda inginkan Console.log Hello Misalnya seperti itu Refresh Maka muncul hello disini Kemudian Anda bisa Masukkan disini Message Dan Anda bisa Masukkan disini Actual message Yang Anda dapat dari sini Sekarang kita run Kembali Ya kira-kira seperti itulah Something went wrong Bedanya ketika Anda Tadi menggunakan callback Itu seperti ini Ketika menggunakan promise Itu seperti ini Ya kira-kira seperti itulah Cara menggunakan promise Tapi ada juga yang namanya Async await Yang sebenarnya Jauh lebih simple Daripada promise ini Coba dulu ini error Kita buat ke false Kembali sehingga Jika misalnya kita refresh Yang terjadi adalah Muncul semua datanya Oke Nah untuk create user ini Coba dulu kita komen Terlebih dahulu Nah Apa yang kita buat ini Ini adalah create get user Namanya dan disini kita akan Buat dulu satu function Yang namanya init Jadi ketika Anda menggunakan function Biasa itu penggunaannya Seperti ini Async function Dan Anda buat disini Namanya functionnya apalah Misalnya init Seperti itulah Dan kemudian disini Lakukan await Dan kemudian disini Untuk fetch usernya lah Kira-kira seperti itu Nah cuman ketika misalnya Anda menggunakan Apa namanya Raw function Itu agak berbeda Jadi Cons Anda buat disini Cons init Ya init function Istilahnya Dan disini Anda buat Async Kemudian disini adalah Awaitnya Apa yang kita ingin await disini Adalah create user Ya create user Username Equals to Alex Nah kemudian Setelah misalnya ini siap Apa yang dilakukannya Yaitu adalah Memanggil Get users function Sesimpel itu Kemudian disini Coba dulu kita Panggil init functionnya Nah sekarang Jika misalnya kita run Maka muncul semua datanya Nah jadi Basicnya Ketika Anda menggunakan Async await ini Dia akan menunggu ini Ya Setelah ini selesai Maka ini yang dilakukannya Jadi biasanya Ketika Anda menggunakan Yang namanya async await ini identik Dengan menggunakan Yang namanya Try and catch Ya catch ketika Misalnya ada error Dan ketika misalnya Berhasil Anda Masukkan disini dia Nah kemudian Ada disini parameter Yang namanya error Anda bisa Console.lock errornya disini Alright Sekarang coba dulu Kita error kan Kita buat errornya Menjadi true Sehingga misalnya kita run Yang terjadi adalah Something went wrong Kira-kira seperti itulah Jadi biasakan Ketika Anda menggunakan Async await itu Biasa identik dengan Menggunakan try Ya ini Tergantung Anda Jika misalnya Ada errornya kemungkinan Ya Anda Saya rekomendasikan Untuk menggunakan Try and catch ini Daripada tidak sama sekali Sebenarnya Jika Anda yakin Tidak ada error Maka Anda bisa melakukan Seperti ini saja Cuman ya Saya rekomendasikan Untuk menggunakan try and catch Ketika menggunakan Async await Jadi pilihannya Jadi pilihannya apa Kalau saya Prepare menggunakan Yang namanya Async await Karena jauh lebih Simple daripada Harus membuat promise Apalagi menggunakan Callback Yang mana menurut Anda Lebih mantap Ya itulah yang Anda pakai Jangan ikuti saya Kalau saya menggunakan Async await Ya karena saya suka Ya lebih simple Daripada menggunakan Yang lainnya Terima kasih